Kepada teman-teman Indonesia yang mengatakan bahwa Wah, bahasa Malaysia itu lucu Lucu karena memang kita jarang mendengar kata itu Tapi bukan berarti kata itu tidak dikenal di Indonesia Kalau Anda masih mengatakan, tidak ada Berarti Anda sebenarnya tidak familiar dengan bahasa Indonesia itu sendiri Saya bisa mengerti, karena kata itu memang sangat jarang digunakan di Indonesia Saya aja baru melihatnya di Malaysia Saya nggak pernah dengar, baru dengar kali ini Tapi fakta yang mengejutkan adalah Kata itu ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia Wow, ditampar keras ini guys Yang kemarin kita istilahnya ada gitu kan Orang-orang yang mengolok-ngolok gitu kan Wah, lucu lah bahasa Malaysia gitu kan Tapi ternyata guys ya Yang lucunya lagi adalah orang Indonesia Yang tidak tahu bahwasannya itu adalah bahasa Indonesia itu sendiri guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cang Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cang Mujib TV guys Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direkost oleh teman-teman sekalian nih guys ya Bahasa Indonesia dan Malaysia itu sama Contoh tiga kata ini pasti akan membuat anda terkaget-kaget Kok bisa gitu ya guys ya Oke, ini daripada Supriyadis guys ya Jangan lupa like, share, subscribe, link-nya di deskripsi Jom kita tengok videonya guys Let's go Halo, apa kabar semuanya teman-teman Semoga kita semua dalam keadaan sehat Walafiat, amin, ya robbal alamin Teman-teman, hari ini Saya mau berbagi cerita Masih tentang kata Tiga kata Yang umum digunakan di Malaysia Pada mulanya saya berpikir bahwa Tiga kata ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia Karena selama saya berada di Indonesia Saya tidak pernah mendengar kata ini Karena mungkin saya tidak tahu Apakah memang kata ini kata spesifik Yang ada di Malaysia Atau memang itu dikenal juga di Indonesia Tapi jarang digunakan Kepada teman-teman Indonesia Yang mengatakan bahwa Wah, bahasa Malaysia itu lucu Lucu karena memang kita jarang mendengar kata itu Tapi bukan berarti kata itu tidak dikenal di Indonesia Sebagai referensi saya Saya menggunakan referensi yaitu Sebuah kamus besar bahasa Indonesia Yang saya miliki adalah edisi cetak Yaitu edisi kedua Cetakan ketiga tahun 1994 Saya akan tunjukkan kepada teman-teman bahwa Ada tiga perkataan Yang tidak umum Atau kita tidak pernah mendengar di Indonesia Tapi kata, tiga kata itu sangat umum Didengar atau dituliskan Atau diucapkan di Malaysia Pertanyaannya adalah Apakah itu bahasa Indonesia juga atau tidak Fakta ini akan sangat mengejutkan teman-teman semuanya Wow, apa ini guys? So, check it out Baik, ini menjadi pengalaman ke-14 ya Kepada saya yang berinteraksi Baik secara langsung Ataupun tidak langsung Dengan teman-teman di Malaysia Untuk teman-teman Indonesia Yang misalkan mau datang ke Malaysia Jangan coba-coba cari WC atau toilet Karena di Malaysia tidak ada WC Tidak ada toilet Yang adanya bilik tandas Nah, teman-teman Indonesia Yang mungkin jarang atau tidak pernah mendengar kata tandas Mungkin itu menjadi sesuatu yang lucu Dan beberapa teman-teman akan langsung bilang Tuh kan, tidak sama kan? Bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia tidak sama kan? Di Indonesia kita nulisnya itu adalah toilet atau WC Tidak ada itu kita nulisnya tandas Di Malaysia, bilik tandas itu Itu artinya maksudnya public toilet Atau toilet atau WC Kalau dalam bahasa Indonesia Sebenarnya WC itu juga bukan bahasa Indonesia Itu juga bahasa serapan Toilet juga sebenarnya bukan bahasa asli Indonesia Karena toilet itu berasal dari bahasa Inggris Nah, selalu kalau di beberapa tempat disebutnya kamar mandi Walaupun kita bukan harus mandi di sana kan? Ayo, ngaku, ngaku Apakah kata tandas itu memang tidak dikenal di dalam bahasa Indonesia? Kalau Anda mengatakan Tidak Kata tandas itu tidak dikenal dalam bahasa Indonesia Artinya Sebenarnya Anda tidak mengetahui Atau belum mengetahui Atau memang kata itu tidak pernah Anda dengar Atau kata itu memang tidak umum digunakan di Indonesia Tapi Itu ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia Kamusnya itu seperti ini Kamus besar bahasa Indonesia Edisi kedua Balai Pustaka Oke? Jadi saya bukan ngarang-ngarang ya Kata tandas Itu Berada di halaman Seribu Tiga Tandas Bisa berarti Habis semuanya Hilang sama sekali Habis-habisan Seluruh gajinya telah tandas di meja judi Arti keduanya Bisa Diartikan Dengan pasti Dan tegas sekali Atau dengan jelas Dan nyata Seperti Dikatakan dengan tandas Sikap yang tandas Arti ketiga Dari kata tandas Itu Bisa berarti Jamban Kakus Di atas lokan Tempat mandi Di sungai Atau pemandian Jadi Apa artinya? Artinya Meskipun Kita jarang mendengar Kata tandas Digunakan di dalam bahasa Indonesia Bukan berarti Kata itu Tidak ada Di dalam bahasa Indonesia Dan bahkan Yang mengejutkan Arti kata tandas Itu sama Dengan yang digunakan Di Malaysia Walaupun Dari segi Ruang Itu tidak begitu sama Jamban atau kakus Yang biasanya Di atas lokan Walaupun Kalau kita bicara tentang Tandas di Malaysia Mungkin ada di mal Atau ada di pertokoan Tapi esensinya Tandas itu adalah Jamban atau kakus Tempat pembuangan Jadi kalau ada teman-teman Yang mengatakan bahwa Ah lucu nih Bahasa Malaysia Masak toilet Dikatakan tandas Sebenarnya Tandas juga ada Di dalam bahasa Indonesia Pertamaannya Sederhana Mengapa Kata tandas Jarang digunakan Atau hampir Tidak pernah Digunakan Di Indonesia Pengalaman kelima belas Ini adalah Ketika Saya Mau Travelling Saya Mau melakukan Perjalanan Keluar dari Malaysia Sehingga Saya harus Menukar uang Dari ringgit Kepada Satu mata uang Tertentu Kalau teman-teman Di Indonesia Nama tempat penukaran Uang itu kan Biasanya Falas ya Valuta asing Penukaran falas Seperti itu tulisannya Di Malaysia Nama tempat penukaran Uang itu adalah Pengurup Uang Nah di Malaysia itu Tulisan Uangnya itu Bukan U-A-N-G Tapi W-A-N-G Jadi Uang Bukan Uang Nah berarti Teman-teman bisa mengetahui sekarang Bahwa yang dimaksud dengan Pengurup Dalam bahasa Malaysia Itu adalah Untuk menukar Falas Menukar valuta Asing Pertanyaannya sekarang Apakah kata Uruk Karena kata dasarnya Pengurup itu adalah Uruk Apakah kata Uruk Itu sebenarnya Kata Yang ada Di kamus besar Bahasa Indonesia Kalau Anda masih mengatakan Tidak ada Berarti Anda sebenarnya Tidak familiar Dengan bahasa Indonesia itu sendiri Saya bisa mengerti Karena kata itu memang Sangat jarang digunakan Di Indonesia Saya aja baru melihatnya Di Malaysia Oke jadi karena mungkin ya Karena Kita itu Tidak pernah mendengarkan ya Kayak kita Berbicara Cari toilet Cari WC Udah kebiasaan seperti itu Sedangkan kata tandas itu ada gitu kan Terus juga pengurup Kayaknya Saya gak pernah dengar Baru dengar kali ini Tapi fakta yang mengejutkan adalah Kata itu Ada Di dalam Kamus besar Bahasa Indonesia Kata uruk Di dalam edisi cetak Tahun 1994 Itu Terdapat Di halaman 1111 Menukar uang dengan uang Atau dalam kata yang lebih lengkap Mengurup Artinya Satu Menukar uang dengan uang Seperti valuta asing kan Kemudian Arti kedua Menukar barang dengan barang Jadi Mengurup Itu juga bisa diartikan dengan barter Karena tukar barang dengan barang Jadi sebenarnya juga Kita menukar uang dengan uang Juga barang dengan barang kan Jadi sebenarnya Mengurup juga sebenarnya barter Kemudian ada Juga Urup-urup Urup-urup itu adalah Maksudnya Uang penukar Urup-urupan Berdagang dengan cara Tukar menukar barang Jadi Bahasa Indonesia Barter Itu adalah Urup-urupan Baik Sekarang teman-teman Sudah melihat ya Terbukti bahwa Dua kata itu ada Di dalam kabus besar Bahasa Indonesia Pengalaman yang ke-16 ini Saya yakin Semua teman-teman Indonesia Yang pernah datang ke Malaysia Pasti paling tidak Pernah melihat Paling tidak ada tulisan Sila beratur Arti sila beratur itu Maksudnya Harap Mengantri Jadi beratur itu Antrian Teman-teman tentu akan bilang Kok bisa Antri kok disebutnya beratur Kayak gak ada kata lain aja Sekarang mari kita cek Apakah ada kata Beratur Bermakna antri Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Kata beratur itu Ada di halaman 65 Atur Atau beratur Itu Arti pertama Disusun baik-baik Rapi dan tertib Segalanya Beratur baik-baik Arti kedua Berbaris rapi Antri Yang mau masuk Harus antri Suatu fakta yang Tidak bisa Kita tidakkan Tiga kata ini saja Ternyata itu ada Di dalam bahasa Indonesia Pertanyaannya Mengapa tiga kata itu Jarang sekali Atau tidak pernah Kita gunakan Di Indonesia Padahal kita selalu Mengatakan bahwa Bahasa itu Adalah simbol Bangsa Tapi ternyata Kita sendiri Tidak Menggunakan bahasa Yang kita miliki Ketika negara Malaysia Menggunakan Tiga kata itu saja Teman-teman yang di Indonesia Ngomong Kok gini sih Bahasa lainnya lucu Lebih lucu lagi kita Yang ternyata Kita tidak mengetahui Bahwa itu sebenarnya Kata yang ada Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia Sehat walafiat selalu Dadah Wow Ditampar Geras ini guys Yang kemarin Kita istilahnya Ada gitu kan Orang-orang yang mengolok-ngolok Gitu kan Wah lucu lah Bahasa Malaysia Gitu kan Tapi ternyata Guys ya Yang lucunya lagi Adalah orang Indonesia Yang tidak tahu Bahasanya itu Adalah bahasa Indonesia Itu sendiri guys Oh Makanya jangan Sok-sok gitu ya guys Sok-sok Kayak Ngatain orang gitu Tapi Ternyata itu Bahasa kita sendiri Gitu Yang mereka pakai Gitu ya guys Ada di kamus Besar Bahasa Indonesia Gitu guys Oh my god Dan ini sudah terungkap Dan Kaget juga Saya orang Malaysia Baru jumpa channel ini Saya Sangat kagum Dengan konten-konten Dari abang ini Pencerahan yang begitu tepat Seimbang Dan berikuti fakta Saya orang Malaysia Dan saya kagum Dengan saudara Supriyadi Semoga saudara dapat mengaparkan Banyak video-video begini Tahniah Oke Assalamualaikum admin Salam dari Malaysia Saya suka apa yang dibicarakan Bang admin Ini semua fakta Alhamdulillah Tuh guys ya Support gitu Tidak menjelek-jelekkan Gitu guys ya Sedikit-sedikit menjelekkan Kalau kita itu ya Jadi Kita belajar lagi Waktu kecil Saya tinggal di Dramayu Kata uruf Bermakna tukar Hah Iya Di kampung saya Di Madura juga Rop-porop namanya guys Tukar-menukar gitu guys Porop Urup Jadi mungkin kata-kata Asalnya adalah Urup gitu kan Jadi karena disana Itu kebanyakan Itu agak susah Jadi porop gitu Rop-poropan Rop-porop dan lain sebagainya Itu hampir sama Itu tadi saya nyambung Oh iya ya Kok gitu gitu guys ya So Ya itu dulu videonya guys Terima kasih Sudah tengok video ini Terima kasih banyak ya guys ya Percuma itu juga dikatakan Mungkin disana juga Ada yang mengatakan disini Percuma itu sama dengan gratis Jadi orang Malaysia itu Sudah menggunakan bahasa Indonesia kita Ya guys ya Dengan seksama Ya guys ya Dan kita menggunakan Kata yang berbeda Makanya disitu kita mengatakan Kok beda ya Kok lucu ya Dan lain sebagainya Padahal itu sama-sama Bahasa Indonesia Makanya dikatakan disini juga Banyak orang pasti kaget Karena kenapa Tiga kata ini Ya bahasa Malaysia Dan Indonesia itu Sama So itu dulu Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Mungkin selamat datang Mau dimana Gimana komentar teman-teman sekalian Silahkan komen di bawah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax